Diberalik informasi lain, pebersihan proses pencarian terhadap Eril, anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kembali dilanjutkan minggu pagi waktu Bern Swiss. Jurnalist senior MNC Media Prabu Revolusi yang tinggal berada di Swiss pun berkesempatan menyusir sungai Aril, lokasi hilangnya Eril. Kota Bern Swiss saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Peristiwa hilangnya Emeril Kamil, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengejutkan kita semua. Saya pun bergegas mendatangi kota Bern untuk melihat dari dekat sungai Aril, tempat di mana Eril hilang saat bernang. Tidak mudah untuk turun dari jalanan ke sungai Aril. Nah sekarang di sini kalau kita lihat ada tangga yang cukup curang menuju ke bawah sana untuk menuju ke sungai Aril. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa tidak mudah untuk menuju ke sungai tersebut, rasanya juga ini baiknya untuk orang dewasa. Bagi penduduk kota Bern, terutama di musim panas, sungai Ar adalah lokasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, ataupun hanya untuk sekedar berolahraga. Nah sekarang saya berada di salah satu titik di mana penduduk bisa langsung berenang ke sungai Ar ini. Nah di aliran sungai ini ya Pemirsa, ini kalau saya rasakan sangat dingin sekali karena sungai ini menampung lelehan dari es yang ada atau salju yang ada di atas, di puncak. Dan juga pada saat kejadian informasinya sungai ini suhunya kurang lebih sekitar 16 derajat Celcius, jadi sangat-sangat dingin. Lalu di tengah sana juga kedalamannya bisa mencapai hingga 20 meter, jadi cukup dalam. Sekarang ini tim SAR masih melakukan pencarian, bahkan juga dari informasi yang saya dapatkan mereka melakukan pencarian menggunakan drone dengan teknologi sensor panas badan yang bisa melihat atau mendeteksi adanya tubuh ya di dalam cairan atau di dalam air seperti ini. Nah kita harapkan saja akan ada informasi bagi kita semua update terbaru yang tentunya membuat kita bisa berharap lega. Prabu Revolusi, Sungai Ar, Bern, Switzerland.